Intro Mengenal Hesti, wanita bercadar yang pelihara sebelah sanjing Seorang wanita bercadar Hesti Suprisno, 37, yang tinggal di Pamulang memiliki hobi memelihara dan merawat binatang yang terlantar di jalanan Saat ini Hesti tengah memelihara 11 ekor anjing dan 30 kucing yang didapatnya di jalanan Saat ditemui di rumahnya di wilayah Pamulang, Tangerang Selatan, Minggu, 25 Maret 2018, Hesti mengaku ikhlas merawat dan menolong hewan-hewan tersebut Dia pun mengaku tidak mencari anjing atau kucing liar, namun dia merasa dipertemukan oleh Allah dengan anjing terlantar dan membawanya ke rumah untuk dirawat Dulu si John, anjing berwarna hitam, pertama, kata Hesti di rumahnya Hesti mengaku pertama kali bertemu John pada tahun 2015 silam Dia menemukan John waktu itu di sekitar kompleks perumahannya Kalau John kan liar di sini, di rumah kosong, jadi kalau anak-anak kecil Ming pada takut, nah saya tempatin mereka di rumah Saya rawat anjing itu biar tetangga saya tong sampahnya gak berantakan, gak hilang sepatunya di bawah anjing, dan anak-anak pada aman kalau Ming Ya sudah saya rawat dia di rumah, ujar Hesti-Hesti bertemu dengan anjing kedua di Bogor Saat itu dia sedang berada di pinggir sungai dan melihat ada seekor anjing kecil yang tidak memiliki majikan Kemudian si Gopi, itu di Bogor dia masih kecil waktu itu, sekarang sudah besar Dulu saya lagi main di Kali dan ada anjing kecil, sebelum saya bawa pulang saya cari dulu siapa pemiliknya ternyata gak ada yang akuin Malah saya disuruh puang ya saya gak bisa akhirnya dibawa pulang Karena kalaupun saya tinggalin gak jamin hidup kan, anjing itu, urcap Hesti Pada tahun 2017 Hesti kembali memungut anjing liar hingga totalnya 11 ekor saat ini Ia mengatakan anjing maupun kucing yang dirawat hasil temuannya di jalan Ia menegaskan tidak mencari anjing liar melainkan bertemu dengan anjing liar dan dirawatnya Alasannya merawat anjing-anjing liar itu karena kasihan dan merasa tersentuh melihat anjing maupun kucing yang masih kecil berkeliaran di jalan Jika tidak ditolong, dia khawatir hewan-hewan itu akan mati Gak suka anjing awalnya Saya takut sama anjing malah, tapi tiba-tiba Allah bolak-balikan hati saya jadi suka sama kucing, anjing, ujar Hesti Apapun yang saya alami, apapun yang diketapkan, Allah kita harus ridho, sabar Kan kita gak tahu waktu saya jalan akhirnya ketemu kucing kan kita gak tahu Itu sudah jalannya, kalau hati kita terketuk untuk menolong itu siapa yang tahu sambungnya Menurut Hesti, warga di sekitar perumahannya tidak ada yang merasa terganggu dengan kebiasaannya memelihara anjing dan kucing Warga sekitar sudah maklum dan mengenal kebiasaan Hesti yang sejak lama sudah memelihara anjing Awalnya orang tua Hesti tidak mendukung kebiasaan Hesti yang memelihara anjing dan kucing yang didapatnya dari jalanan Namun berjalannya waktu keluarga Hesti akhirnya memaklumi Kalau orang tua saya pastilah, saat saya berinteraksi, jangankan dengan guguk pas kucing aja pada bilang jangan bawa-bawa Tapi saya terus gak pernah berhenti karena menjelaskan sesuatu itu gak boleh berhenti Kadang saya ngasih tahu kalau, misalnya, anaknya terlunta-lunta di jalan siapa yang mau nolongkan Dan gak ada yang tahu seperti mereka, tapi lama-lama pelan-pelan orang tua ngerti, ujar Hesti Saat ini Hesti tinggal di rumah miliknya bersama suami dan dua anak kembarnya yang masih duduk di bangku sekolah dasar Suami Hesti tidak bekerja Sementara Hesti bekerja menjual kritik dan baju